Intro Setelah 13 menit mengudara, pesawat lain air dengan nomor penerbangan JT610 dikabarkan jatuh di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Publik pun dibuat terkejut lantaran pesawat buatan Boeing ini baru dipergunakan sejak Agustus 2018 lalu. Lantas apa penyebab jatuhnya pesawat yang berisi 189 orang ini? Terima kasih telah menonton! Kabar duka kembali menyelimuti dunia penerbangan Indonesia. Pesawat lain air dengan rute Jakarta Pangkal Pinang Bangka Belitung jatuh di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa ini menewaskan seluruh penumpang dan kru pesawat. Padahal pesawat yang membawa 181 penumpang dan 8 kru pesawat itu baru dioperasikan sejak Agustus 2018 lalu. Usai lepas landas atau sekitar 13 menit berselang, pesawat hilang kontak dengan Menara Pengawas Lalu Lintas Udara. Sebelumnya sang pilot sempat meminta kepada petugas Menara Pengawas Lalu Lintas Udara untuk kembali ke bandara asal dengan alasan tertentu. Namun naas komunikasi itu merupakan terakhir kalinya hingga pesawat dinyatakan hilang kontak. Dari hasil investigasi yang dilakukan KNKT, pesawat lain air dengan nomor penerbangan JT 610 mengalami pecah ketika bersentuhan langsung dengan air dan bukan pecah di udara. Ada sejumlah alasan mengapa KNKT menyebut jika pesawat tersebut pecah ketika bersentuhan dengan air, di mana salah satu alasannya adalah berdasarkan lokasi serpihan pesawat. Di sini adalah serpian-serpian dan kita lihat bahwa serpian-serpian ini sudah dalam bentuk kecil-kecil, itu menandakan bahwa ketika pesawat menyentuh air, itu dengan kecepatan cukup tinggi, maka serpian yang terjadi adalah sedemikian rupa kecil-kecil menandakan bahwa energi yang dilepas ketika itu sangat luar biasa. Tadi juga dikatakan Kabah Sanas bahwa serpian-serpian itu tersebar sekitar dalam box 250 x 250, itu menandakan bahwa titik impact adalah di sekitar situ. Dan laporan dari yang kita wawancara dengan takut yang ketika itu berjarak kurang lebih 1 nautical mile, kurang lebih 1,8 km dari posisi kapal, mereka melihat ada sesuatu yang masuk ke dalam air. Setelah itu si takut melepaskan gandenganya, yaitu tongkangnya, dan takut menuju ke tempat itu, dia juga mengatakan ada serpian-serpian yang sekarang kita temukan adalah kurang lebih pada radius tidak lebih dari 500 meter. Ini menandakan bahwa semua serpian itu berawal dari... Jadi pesawat mengalami pecah ketika bersentuhan dengan air atau ketika impact terhadap air, dan pesawat tidak pecah di udara. Jadi kalau pecah di udara atau sebelum menyentuh air, maka serpiannya akan sangat lebar. Dan ini kami tegaskan bahwa pesawat memang saat menyentuh air dalam keadaan utuh. Usai memeriksa flight data record, KNKT mendapati catatan kerusakan airspeed indikator pesawat pada empat penerbangan terakhir. KNKT juga mendapati kekeliruan pada indikator penunjuk sikap pesawat terhadap aliran udara. Saat ini KNKT akan menelusuri temuan tersebut dengan menggunakan engineering simulator milik Boeing di Seattle, Amerika Serikat. Saya perumpamakan gelas ini sebagai alat pintu. Kalau pesawat bergerak ke depan, permukaan penampang udara yang masuk ke dalam ya seperti ini. Nah, kalau pesawatnya sedang miring, maka sebenarnya permukaannya tidak penuh, tetapi hanya sebagian. Miringnya berapa derajat yang ngasih tahu AOA. Komputer akan menghitung, oh kalau sudutnya sekian, maka udara yang masuk akan dikompensir sekian persen sehingga kecepatannya begini. Jadi itulah hubungan antara pintu dengan AOA. Sekarang misalnya, saya tidak tahu apakah ini yang terjadi. Pesawat terbang dengan posisi benar, AOA-nya salah. Wah, sebenarnya harusnya kecepatan pesawat akan berhitung bahwa 100 persen udara dihitung. Tetapi AOA bilang sudutnya miring 20 derajat misalnya. Maka akan dikompensir. Maka angka yang muncul di Air Speed Indicator menjadi angka yang sudah dikurangi menggunakan AOA yang salah. Sehingga jatuhnya menjadi tidak benar angkanya. Jadi inilah hubungan antara AOA dan Speed Indicator. Kenapa kemarin speednya yang rusak, AOA-nya yang diganti. Kira-kira begini. Baik Pak, saya tanya. Benar atau tidak datang manifestasi itu di pandara buah bayi dan satu anak. Sebelumnya, manajemen Lion Air memastikan pesawat dengan nomor penerbangan JT610 tujuan pangkal pinang Bangka Belitung itu dalam kondisi layak terbang. Hal ini dipastikan berdasarkan laporan mekanik yang melakukan pemeriksaan pesawat sesaat sebelum berangkat. Namun, manajemen Lion Air menyerahkan hasil investigasi sepenuhnya kepada pihak KNKT. Jadi, sampai dengan posisi kemarin pesawat ini sebelum terbang, dinyatakan layak terbang oleh engineer yang diperiwamana untuk merilis pesawat. Itu kira-kira informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai hari ini kami masih menunggu informasi dari instansi terkait dari teman-teman Basarnas mengenai posisi pesawat seperti apa dan mungkin posisi para penumpang seperti apa. Jadi, kami belum bisa memberikan posisi penumpangnya seperti apa. Nanti kita akan tunggu. Dan kami sudah membuka posko dari mulai jam 7.30 tadi pagi di sini sebagai klasis center. Dan kita juga sudah membentuk posko untuk menangani para keluarga yang ingin menanyakan informasi. Pada persilis juga saya sampaikan bahwa ada kontak yang bisa dihubungi terkait dengan kejadian ini. Sebelum hilang kontak dan jatuh, pesawat lain RJT 610 dengan tujuan pangkal pinang Bangka Belitung ini sempat meminta kembali ke Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini belum diketahui alasan pastinya. Ada beberapa alasan dan syarat yang membuat pilot meminta return to base atau kembali ke Bandara Asal. Di mana beberapa di antaranya adalah faktor teknis dan non-teknis. Sebelumnya, pesawat buatan Amerika Serikat tersebut masuk Lion Air pada Agustus 2018. Pesawat jenis Boeing 737 MAX-8 ini untuk pertama kalinya dioperasikan di Indonesia. Di mana Lion Air menjadi pengguna pertama dari pesawat jenis tersebut. Berdasarkan data, pesawat ini didesain efisien bahan bakar dan nyaman bagi penumpang dengan suasana kabin yang lebih senyap. Tim Liputan, Berita 1 Tim Lipan, Berita 1 Tim Lipan, Berita 1 Tim Lipan, Berita 1